Intro Deklarasi anti-hox, provokasi dan ujaran kebencian secara bersama-sama dibacakan oleh sekitar 500 mahasiswa dari 30 perguruan tinggi sekepulauan Riau pada acara seminar bertema masa depan Batam bersama Kadin Kota Batam. Deklarasi ini dilakukan karena kekhawatiran atas banyaknya informasi negatif dan kebohongan yang beredar di hampir semua jenis media, terutama di musim politik saat ini. Setelah diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, deklarasi dibacakan oleh para mahasiswa bersama seluruh pimpinan instansi pemerintah, kepolisian, TNI, dan para tamu undangan lainnya. Ketua Penyelenggara Seminar Emilia Dwi Setiawati Sianipar mengatakan deklarasi ini berisikan penolakan adanya berita hoax, isu sara, fitnah, provokasi, dan ujaran kebencian karena bukan bagian dari ideologi Pancasila yang merupakan dasar negara. Mahasiswa juga diharapkan untuk ikut memerangi hoax dan tidak ikut-ikutan menjadi sebagai penyebarnya. Kita deklarasi atli hoax hari ini karena bertepatan dengan Hari Perlawan Nasional. Seperti yang kita tahu, semakin ke sini semakin banyak penyebaran hoax, apalagi dalam suasana politik nahal ini tentu berdampak yang tidak baik karena dapat memecablah masyarakat Indonesia. Jadi bagaimana mahasiswa sebagai akademisi berjanji terhadap dirinya sendiri untuk tidak ikut share gitu, kita ikut share hal-hal yang berbau hoax karena kita mahasiswa, seharusnya kita dapat research, research lagi ketika kita misalnya baca sesuatu di grup WhatsApp atau di sosial media, kita baca lagi, kita share tahu apakah itu benar atau tidak, kemudian kalau tidak benar jangan kita share, kalau itu benar mari kita share. Dari Batam, Plonriao Andri Sofian, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.